Intro Seperti inilah dampak terjadinya gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi, Sulawesi, tengah tampak dari atas udara. Sejumlah wilayah di Kabupaten ini memang merupakan daerah yang mengalami kerusakan terparah saat gempa melanda. Baik di Desa Petobo Atas maupun Desa Petobo Bawah. Empat wilayah di Sulawesi Tengah yang terdampak likuipaksi adalah Petobo, Biro Maru, Jono Oge, dan Sidera. Desa Jono Oge adalah wilayah yang sempat terisolir hingga beberapa hari terakhir ini. Sementara itu lokasi pengusian di Kecamatan Marowala hingga saat ini masih membutuhkan bantuan logistik di dapur umum. Jadi sebantuan yang sangat dibutuhkan di lokasi pengusian ini adalah beras, air bersih, perlengkapan bayi, dan juga tenda plastik untuk menggantikan tenda yang sudah mulai rusak akibat diterpah angin kencang. Seperti inilah perjuangan relawan pembawa bantuan korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dari Yayasan Manusia Indonesia tak berusaha menembus 7 kecamatan di Kabupaten Sigi yang sempat terisolir. Salah satunya adalah Kecamatan Sigi, Biro Maru, Kabupaten Sigi. Sulitnya akses menuju wilayah ini membuat warga tidak tersentuh oleh pembawa bantuan lainnya. Seperti di kampung UPT Bulo Ponte Jaya kecamatan Sigi, Biro Maru. Di kampung ini warga secara bergotong royong membuat tempat bernaung untuk sementara. Beberapa rumah yang kondisinya masih layak huni untuk sementara dijadikan warga sebagai tempat pengungsian. Lokasi ini adalah salah satu kamp pengungsian yang masih jarang dikunjungi oleh para relawan maupun tim SAR untuk menyalurkan bantuan berupa sembako seperti ini. Yang sangat memiriskan informasi yang kami keren oleh bahwa di sini adalah wilayah yang cukup banyak warga yang masih berusia balita. Pertama sekali itu kebutuhan masyarakat, ini beras. Beras, kekeluan bayi juga, SMM-nya, sesuai karena mengingat. Di daerah sini masih banyak bayi. Sulitnya mendapatkan bantuan membuat warga di kampung ini sebagian besar memilih untuk mengungsi. Namun sebagian lainnya masih memilih bertahan meski harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan berjalan kaki menuju kota Palu untuk mendapatkan bantuan. Selama beberapa hari relawan dari manusia Indonesia ini mentirikan tapur umum di wilayah ini. Warga pun menyambut baik kedatangan relawan. Ini adalah kedua kalinya relawan dari manusia Indonesia menyalurkan bantuan langsung ke lokasi pengungsian warga. Jika sebelumnya relawan ini membagikan bantuan di Kabupaten Dunggala dan Palu, di pemberangkatan yang kedua ini relawan manusia Indonesia fokus menyisir wilayah terisolir di Kabupaten Sigi. Terima kasih. Terima kasih.